Penyebab kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, Bantan masih terus diselidiki meski diduga lantaran arus pendek. Bersama dengan hal tersebut muncul kabar yang mengatakan bahwa penyebab kebakaran di Lapas dipicu karena pertikaian dua kartel narkoba. Munculnya isu tersebut lantas dijawab oleh Kalapas Kelas 1 Tangerang. Dikutip dari Tribunews.com, Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang, Victor Teguh, menampik kabar terjadi bentrok dua geng narkoba sebelum terjadi kebakaran maut. Pihaknya mengatakan saat ini masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian. Saat kejadian, Victor menjelaskan bahwa dirinya ada di lokasi kejadian. Ia bahkan melihat secara langsung bagaimana api membesar dan menghabiskan lapas. Sebelum adanya api, Victor menjelaskan tak melihat ada bentrok antar kartel narkoba. Seperti diketahui kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang terjadi pada Rabu 8 September 2021 dini hari. Lapas pada blok C tersebut dihuni setidaknya 122 narapidana narkoba. Untuk kejadian ini, 44 warga binaan tewas dengan luka bakar tinggi. Korban tewas karena terjebak di dalam sel yang tidak sempat dibuka oleh petugas. Api kemudian bisa dipadamkan sekirapukul 4 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribu News!